Selanjutnya nomor 7, sebuah selenoid panjang 7 meter, berarti diketahui L-nya sama dengan 7 meter, terdiri atas N sama dengan 6.000, lelitan dan I-nya adalah I, menghasilkan medan magnetnya adalah B, D-nya adalah B. Apabila selenoid diperkecil menjadi 1 meter, berarti L2-nya 7 kurang 1 sama dengan 6 meter, dan banyak lelitannya diperkecil 500 lelitan, berarti N2-nya adalah 6.000 dikurang 500 sama dengan 5.500, besar medan magnet B. Rumus selenoid itu kan B sama dengan mu 0, I, N per, dia di mana nih? Pusat ya, kalau di pusat berarti L, berarti ini perbandingan ya, B1 per B2 sama dengan mu 0, I, N1 per L1 per mu 0, I, N2 per L2, berarti ini boleh dicoret, berarti ini boleh dicoret, sehingga yang beda itu hanya N dan L-nya ya, berarti B1-nya B, B2 yang ditanya, berarti ini N1 per L1 dikali L2 per N2, berarti B per B2 sama dengan N1-nya 6.000, L1-nya 7, dikali L2-nya 5.500, ya kan? eh, kembali, L2-nya 6 per 5.500, oke, 5.500, aduh, 5.500, nah ini boleh dicoret nih ya, 0 habis, ini habis, nah, jadi kita lanjutin di sini, ini, B per B2 sama dengan, berarti 3.600 per, atau ini bisa diseberanan nggak sih, 3.60, 60 bagi 5 bisa nggak ya? bisa ya? 60 bagi 5, sudah 12, ini dibagi aja deh, ini dibagi 5, 11, ini dibagi 5, 12, ya kan? ya, jadinya 12 kali 6, 72 kan? dapat ini, 12 kali 6, dapat 72, per 77. nah, berarti, karena ditanya B2, berarti jadinya, kali silang kan? 72 per 77. 72 B2 sama dengan 77 B, berarti B2 sama dengan 77 per 72 B. oke, jawabannya adalah 77 per 72, yaitu yang A.